Intro Legit menggigit, ranung dan lembut kala disantap. Buah yang satu ini juga khas dengan aromanya yang menusuk. Wujudnya dinanti kala awal tahun tiba. Berjuluk si Raja Buah, Durian. Selalu diburu para pecintanya. Beberapa daerah penghasilnya pun berlomba merauk untung. Tak terkecuali di ibu kota sendiri. Awal tahun ini durian dari Palembang membanjiri ibu kota. Bak jamur di musim hujan, pedagang musiman pun bermunculan. Umar dani salah satunya yang tak mau ketinggalan mencicipi manisnya rejeki dari musim buah durian. Dalam setahun terhitung lima bulan, Umar berdagang durian. Sejak Desember hingga April. Tak tanggung-tanggung dalam sehari, Umar mampu menjual 100 butir durian seharga 25 hingga 30 ribu rupiah per butirnya. Laris diburu, Umar hanya menjual durian Palembang. Kalau durian lain kebanyakan penggemarnya agak kurang. Karena kurang manis, kalau Palembang udah top. Iya, makanya orang udah kenalnya Palembang aja. Tak hanya di Jakarta, salah satu kawasan yang juga menjadi destinasi berburu durian adalah di kawasan Drama Gabogor. Pedagangnya bahkan langsung datang dari daerah penghasilnya Palembang. Harganya bervariasi, mulai 10 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah per butir. Bergantung ukuran dan kualitas. Namun, apapun jenisnya, penggila buah durian akan senantiasa memburunya. Selain terasanya manis, tapi ada kayak kalau kita makan tuh, kayak terasa lebih gimana gitu di mulut. Dan aroma itu nggak hilang-hilang. Yang bikin beda kalau buah lain kan kayak mangga, kita makan, udah gitu aja. Tersihirkan kelezatan dan cita rasa khas dari durian, terbentuklah komunitas maniak durian. Datangnya musim durian di awal tahun 2015, tak disiasiakan oleh para anggotanya. Salah satu kegiatannya menyambangi berbagai pelosok penghasilnya. Gimana sih Pak, tips memilih durian yang bagus itu Pak? Yang jelas itu aroma, aroma matang tuh beda dengan aroma yang dia busuk atau apa, aroma dia khas kayak gitu. Nah terus kita cek juga, kalau pangkal ininya panjang, masih panjang, itu biasanya kadang masih mentah kayak gitu. Biasanya sudah agak sedikit layu gitu ya. Terus yang jelas kita amatin, tidak ada banyak bolong. Selain aroma, demi dapatkan durian berkualitas, cermati pula bentuknya. Pilih yang bulat sempurna. Ini menandakan isinya yang padat dan melimpah. Kemudian pilih tangkai buah yang pendek dan berdiameter lebar. Tangkai lebar menandakan jumlah nutrisi dari pohon ke buah lebih banyak, sehingga rasanya lebih manis. Bagi penyuka daging durian yang cenderung kering, pilih yang durinya lebar dan jarang. Durian banyak dan rapat menandakan daging durian lebih lunak. Terakhir, pilih durian yang tidak berlubang dan belum terbelah. Durian yang sudah masak dan terbuka seperti itu harus langsung dimakan. Kalau diinapkan satu atau dua malam, rasa manis tadi akan berubah menjadi pahit, menjadi alkohol. Dibiarkan lagi dua malam lanjut lagi, dia menjadi asam, menjadi asam cuka. Jadi durian itu enak ketika baru saja jatuh, maksimal 24 jam setelah itu. Indonesia memiliki lebih dari seribu ragam jenis durian dengan ciri khas berbeda-beda. Karena sebagian besar daerah masih mengendalkan durian alami dari hutan. Tidak ada karakteristik buah durian yang benar-benar sama. Siapa menghasilkan kualitas dan rasa durian yang berbeda? Ada yang asam, hambar, manis, hingga manis cenderung pahit. Sehingga harus pintar-pintar memilih durian mana yang sesuai selera kita. Farhana Alit Januari Udah melaporkan untuk net.